Jumat 10 Februari 2023, tiba masanya mereka akan meninggalkan masa bakti mereka sebagai petugas piket Perpus 49. Kita akan tanya-tanya meminta testimoni mereka selama 5 hari berada di sini. Halo, saya Bella Ranti dari kelas 10-11, saya Oktali Sen dari kelas 10-12. Kesan dan pesan kalian selama di Perpus 49 sebagai petugas Perpus? Kesannya banyak sih, kadang kalau misalnya senang tuh, kalau misalnya pengunjungnya tuh gak berisik ya, tenang, baca buku, tapi kalau misalnya sepi, bosen gitu, terus kadang kesel juga kalau pengunjungnya tuh rame, jadi tuh padan. Terus kalau pesan tuh kalau bisa, jangan berisik di Perpus ya kan, harus tenang, Terus kalau bisa, jangan bawa makanan, terus sampahnya juga ditaruh lagi tempat sampah gitu. Harapan kalian terhadap Perpus 49? Kalau bisa, buku-bukunya tuh buku fiksi diperbanyak, terus kalau buku-buku laman tuh bisa dihilangin, diganti sama yang baru gitu, biar lebih kelihatan menarik kan, para siswa juga mau bacanya, karena ya masa bukunya kayak gini kan, di mata kelajar yang lain kan, males ya, udah dari kelihatan sampul udah kayak gini gitu. Terus, sama perbuangan juga diganti, sampai lebih wangi gitu. Sama ada model yang semprot, waktu beberapa detik, langsung gini. Masukan buat Pak Samsul, atau saya selaku ke Perpus? Masukan buat Pak Samsul, masukannya nggak ada sih, soalnya Pak Samsul juga ngajarin kita, sabar, cara-cara-cara, niput data gimana, lengkap absen gimana, melata buku yang rapih bagian kanan. Kalau buat Pak Asrah, juga kayaknya nggak ada deh, udah masuk, ini ya, ikut gitu. Lupa, udah apa? Udah cukup. Cukup apa? Apa ya sih? Masukan buat para petugas ofisial resmi, ya, ofisial atau resminya di Perpus-Port 9, buat Pak Samsul, ataupun saya selaku ke Perpus? Buat Pak Samsul, nggak ada, karena Pak Samsul sendiri juga udah baik, ngajarin kita banyak hal di Perpus ini, selama seminggu, dari mulai input data, terus juga suka... Terus juga aksen, nata buku dengan rapih, terus juga suka nantraktir makanan, gitu. Tapi, kadang kalau misalnya ngasih tugas, terlalu, apa ya, kadang ini belum selesai, terus tiba-tiba... Iya, udah disuruh lagi, gitu. Ke TU tuh semuanya mandi, yaudah, tapi ya nggak apa-apa, karena itu kan juga sebagai kewajiban kita buat jaga Perpus, ngini Perpus. Buat Pak Asrah, udah nggak ada juga sih, soalnya Pak Asrah tuh seru ngini, nge-vlog, bikin video, terus... Karena kalau kita lagi bosen, Pak Asrah datang, bikin video, jadi, ya nginiin waktu kita juga, biar nggak bosen-bosen banget, diperpus. Apakah literasi digital di zaman now, itu lebih disukai sama anak muda? Iya, karena anak muda zaman sekarang itu, kalau membaca buku itu, kurang itu di buku, jadi dia bacanya kayak di Bajos gitu, Bajos Sosial. Iya, anak muda zaman sekarang, lebih kurang tertarik baca buku, lebih seneng ke visual, jadi makanya ada, ada apa ya... Banyak hal? Banyak hal yang dari, apa, banyak hal yang dapat kita ambil dari media sosial, dari buku. Tipe pebelajarnya apa? Kamu? Buku aja, apa? Kamu visual? Atau baca? Visual. Kamu? Saya sendiri juga lebih ke visual. Visual saja atau audio-visual? Audio-visual. Audio-visual. Nggak ada yang kinesetik nih, hobinya yang memperagakan. Enggak. Oke, terima kasih atas masukan dari petugas peket perpus periode? 6-10 ya. Terima kasih untuk petugas peket perpus periode 6-10 Februari 2020. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Salam Nutrasi. Salam Nutrasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.